Hai hai, aku mau kasih info nih kenapa momen ngeluarin produk yang bernama Morex ini guys Jadi, laki-laki itu diciptakan sebagai tulang punggung yang harus bertanggung jawab bagi kehidupan keluarganya Yang artinya, dia harus bekerja keras, pantang menyerah, harus sukses, dan lain sebagainya Itu sebabnya, kenapa sedari kecil anak laki-laki udah dibiasain untuk gak boleh cengeng, gak boleh ngereyek kesakitan, harus berani, harus kuat, harus tanggung, dan lain sebagainya Hingga di sepanjang hidupnya, para lelaki selalu berusaha untuk menahan presur dari lingkungan tersebut Dan tanpa disadari, itu menjadikan sesuatu yang negatif dan gak sehat, baik mental maupun fisik Ditambah dengan stres yang banyak terjadi pada laki-laki, dan kalau dilihat dari grafik di atas nih Paparan stres pada laki-laki jauh bisa membawa dampak negatif bagi kesehatan dibandingkan pada wanita loh Akibatnya, para lelaki ini punya pelampiasan yang kadang justru merusak kesehatan seperti alkohol, rokok, insomnia, atau begadang Gini gambarannya, emak-emak kalau stres, biasanya ngomel, ngamuk, biasanya jauh lebih frontal untuk menunjukkan bahwa saya sedang stres Sedangkan pria, bayangkan, stres di kantor, sampai kurang tidur, kurang istirahat karena harus lembur Kesel sama temen kantornya, gregetan sama bosnya, tapi begitu pulang, dia harus senyum, pasang ekspresi, dan mood baik-baik saja Supaya istrinya di rumah gak semakin tambah ngomel, dan anaknya tetap happy, bisa main sama bapaknya Kalau wanita, paling pelampiasannya, gibah sama temennya, makan, shopping, ya kan Tapi, jarang sekali kan laki-laki curhat ke sesama laki-laki lainnya, apalagi ke temen wanita Waduh, kalau ini jangan sampai ya bu-ibu, bisa kita kunciin rame-rame tidur di teras Dan, perilaku pelampiasan tersebut akan menyebabkan masalah kesehatan yang mencakup emosional, mental, fisik Dan ini akan menjadi lingkaran tanpa kesudahan Dan, mari kita putus lingkaran ini Uniknya pada pria, indikator paling mudah untuk menentukan sehat atau enggak itu Dengan kualitas ereksi secara umum, terutama yang terjadi di pagi hari Mengapa begitu? Karena, ternyata, ereksi dan kualitas ereksi merupakan gambaran organ dalam bagi seorang pria Yang artinya, kalau seorang pria alat kelaminnya tidak bisa bangun di pagi hari Mungkin dia punya masalah seperti Ini Ini Dan ini Namun, sekali lagi Jarang dari para laki-laki ini yang bisa curhat ke istrinya karena masalah ini Karena juga mungkin menyangkut harga diri Takut enggak bisa memuaskan Takut istrinya melirik yang lain Sementara, para istri juga selalu atau malah sama sekali enggak aware Mengenai hal ini Tapi, enggak selalu gitu ya Dan, ini berpotensi menimbulkan masalah Nah, selain masalah di atas Ada satu lagi yang enggak bisa dihindari oleh pria Yaitu masalah penuaan Enggak hanya terjadi di kulit yang jadi keriput Atau gejala menopus pada wanita yang pasti terjadi pada proses penuaan Tapi, juga ada hal spesifik yang akan terjadi pada pria akibat proses penuaan Yaitu masalah prostat Laki-laki di sepanjang hidupnya Apalagi usia di atas 60 tahun Rentam sekali mengalami keluhan dan penyakit prostat Statistiknya, satu di antara dua lelaki Artinya, kalau enggak elu ya gue Dan, satu di antara enam akan terkena kanker prostat Dan, satu di antara tiga akan mengalami pembesaran kelenjar prostat Sehingga, tidak hanya wanita aja yang perlu memaintainan tubuh dan kesehatannya Laki-laki pun justru lebih harus Karena, para lelaki harus sehat, harus kuat Supaya bisa memberikan yang terbaik bagi keluarganya Supaya bisa membersamai keluarga lebih lama lagi Oleh sebab itu, kami juga peduli dengan para lelaki melalui Morex Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!